Intro Ada-ada saja tingkah para TKW yang pulang ke Indonesia Membawa handphone dimasukkan dalam kutang Supaya tidak kena pajak IMEI Lah, ini apa hubungannya Antara kutang dengan IMEI Padahal, tidak usah dimasukin dalam kutang juga Kalau mau tidak bayar IMEI Dan langsung pulang, ya pulang saja Cuman, handphonenya tidak bisa dipakai Karena otomatis IMEI akan keblokir Simak cerita video selengkapnya Mbak, misalnya aku tuku Iphone di Taiwan Tak ada lagi yang nyeru kotak Kira-kira kena pajak apa orang Ini loh mbak Maksudnya pajak atau IMEI itu Orang masalah ya Bapak HP ini paribasannya Orang masalah kutang Orang masalah sempak Orang masalah koper Orang masalah mbak Sebenarnya maksudnya Pajak itu Kayaknya kan nominal regu Ini HP ini Terus kita kan daftar IMEI Ini paling sama yang sudah paham Maksudnya IMEI ini Mendaftarkan nomor seri HP ini Maksudnya kita itu lomba Maksudnya masuk Ini orang kaya black market Pasar gelap Ini orang yang ada pakek Ngunuh kuih Maksudnya itu terdaftar Kok Ini Indonesia itu Kita bisa HP ini bisa digawaini SIM card Indonesia Tapi ini Sama tidak daftar IMEI Itu Cari ini Sama tidak kena Dimasuki kartu Apa yang tidak ada ini Kartu SIM itu SIM Kartu nomor HP Tapi Sekalipun Sama tidak daftar IMEI Selama HP ini Sama tidak butuh nomor Cuma Ini Wifi Tidak cukup Ya Moga Kena Sama pun Tidak metu-metu Sontuku Gawai Apa yang Ngarani Apa yang Ngan Kau Demi Wifi Sama Ini 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 Toko Elektronik Ini 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 Sisi SIM card Terus Kaya Kaya Menyalurkan Wifi Ini Hap Ini Sama Ya Jadi Perlu Repot Repot Bada Kautang Kau Tenteng Ini Ini Masalah Sementing Sama Diteko Daftar Ini Bara Orang Orang Semangat 12 Mertu Kana Ya Pilih Daftar Ya Kau Wibet Ngantri Kena Pacek Ketak 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 Apu Mereka Apu Apu Ipung Ipung Seng Anjar Merk Anjar Seng Keluaran Terpung Dwi Kau Acak Larang Teman-teman Mau bawa handphone Bawa handphone Aja Tidak Usah Diumpetin Tidak Usah Disimpan Gak Apa-apa Kok Bebas Masuk Ke Indonesia Cuman Kalau Tidak Didaftarkan IMEI Otomatis Handphone Akan Keblokir Dan Tidak Bisa Dipakai Di Indonesia Jika Ada Pertanyaan Tuliskan Di kolom Komentar Terima Terima Terima